Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik begitu kan ketika Anies Baswedan ya Mau salaman kepada Pak Prabowo Ini kok seolah-olah sombongnya Prabowo gimana begitu kan Ya disitu begitu Ya tidak diterima begitu kan Saya berulang-ulang begitu kan Ya menonton ini begitu ya Apakah ya siapa sih yang sebenarnya yang salah begitu kan Ya dia padahal dia mau salaman Apakah dia tidak mengerti begitu kan ya Atau gimana begitu kan ya Tapi tidak apa-apa lah disitu Biar publik yang menilai semua begitu kan Ini tanda-tanda Pak Prabowo akan kalah begitu kan Masa mau salaman saja tidak refleks begitu kan ya Seharusnya ya dia bersalaman begitu kan Kita lihat saja Momen Pak Anies mau salaman dicuikin Prabowo Ada yang manusia begitu kesombongan ini ya Apa yang dia sombongkan Manusia sombong seperti ini yang mau jadi pemimpin Indonesia Ya Allah berikan ketabahan untuk Pak Anies Baswedan Berikan keadilanmu ya Untuk hambamu yang sombong ya Pak Anies Baswedan santai aja Tidak sakit hati katanya ya Benar mereka begitu ya Jadi artinya apa Artinya masak mau salaman seperti itu begitu kan Ini dua kali begitu kan ya Pak Prabowo blunder Pertama ketika berada di Apa namanya di Mosaworoh di Kiai Kampung begitu kan ya Pak Prabowo juga mau salaman tidak diterima begitu kan Ya maaf maaf ya Kiai itu mau salaman kepada Pak Prabowo Seolah-olah tidak refleks di situ begitu Ini melihat atau apa begitu kan ya Kok seperti ini begitu kan Jadi artinya apa Artinya Pak Prabowo seolah-olah menghindar mereka begitu kan ya Bahkan ya ini menjadi trending loh begitu kan ya Dengan seperti ini begitu Udah tiga kali kalah Terus apa jadinya Si Doin nanti 2024 kalah lagi Asal janji bundir aja Blunder aja begitu kan Antri ya sama ini ya Biarin aja orang lagi sakit hati Sumpah sakit hati aku lihatnya katanya ya Menurut saya ini karena Pak Prabowo tidak melihat saja Beliau sering seperti itu Seperti ada blind slide-nya begitu ya Bahkan kalau menurut saya Hal yang seperti itu gak perlu dibesar-besarkan Bisa saja hal itu bisa tidak disengaja Karena PS ya nervous saja Kita fokus saja kebanyakan Pak Anies Yang berkaitan dengan gagasan mereka Tapi bukan seperti itu mereka begitu kan ya Orang-orang bersalaman itu sebenarnya reflect begitu kan ya Atau respect lah begitu kan Melihat bahwa gerakan tangannya disitu begitu Jadi beberapa kali Dua kali ya yang sejak saat ini Sudah dua kali mereka begitu kan Mau salaman ya Seolah-olah tidak respect sama sekali begitu Apakah ini dicap sebagai Orang yang kemudian menganggap Netizen sombong atau apa mereka begitu kan Ya apakah Pak Prabowo tidak melihat Dengan kondisi seperti itu begitu Padahal itu sudah ya di depan begitu kan Sudah dekat mereka ya Maklumin aja orang tua Orang tua itu banyak lupa Dan agak ini begitu katanya ya Andaikan bahwa ini benar-benar ikhlas untuk mengabdi Gak mungkin ngotot untuk mencalonkan lagi ya Masih banyak tokoh-tokoh layak untuk dijembatani Dari sini bisa kita simpulkan Kalau pencalonan ini hanya ambisi pribadi 2009 sama Bumega 2014 sama Hatta Rajasa Ya terus kemudian 2019 sama Pak Sandi Ya 2024 sama Gibran Apakah tanda-tanda akan kalah lagi disitu Begitu ya kita tunggunya saja Nasibnya mereka begitu ya Salah Pak Anies sama dia apa Ya kok suka mempermalukan orang lain Di depan umum ya katanya Ya padahal Anies Pak Sudan Hanya disitu begitu kan Hanya apa mau salaman begitu kan Masa tidak bisa disitu begitu Ini ya kayaknya bukan ya Bukan karena sombong deh Karena ada beberapa orang punya banyak tertangkap kamera Begitu situasinya Mungkin karena kondisi beliau yang sudah ya Sepuh begitu Jadi sensitivitas lingkungan mulai menurun Sikapi dengan prasangka yang baik Karena kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan Kekufuran akan selalu dibalas dengan ya Laknat ya apa ini maksudnya Prabowo itu ya pendendam katanya Oh iya sudah semakin bulat deh memutuskan itu Ini komentar-komentar detik saya lebih gitu Ya bagi kami adalah ambil hikmahnya saja Begitu kan ya Jangan ambil kejelekannya Semua orang itu punya pasti Cara berbeda-beda Sifat berbeda-beda Ya kan ada sifat Apa namanya Buruk ada sifat yang baik Maka kita sebagai Orang Islam begitu kan ya Melihat bahwa kita ambil hikmahnya aja Dari semua ini mereka begitu ya Tapi tanda-tanda Pak Prabowo Ini kan tanda-tanda sudah kalah sebenarnya ya Karena melihat situasi di 2019 ya seperti ini Ketika Pak Prabowo bersalaman dengan Pak Jokowi Dia tidak respect sama sekali mereka begitu ya Bukannya sombong tapi minder Sadar diri ya tidak selevel Dia aminkan saja balik ya yang benar Yang benar belum tentu yang baik Coba lihat ya ini Benar lah ya kita tahu bahwa dari 2019 begitu kan Sangit ya Ngebutnya menjadi tolong presiden banyak sekali ya Muncul ya baliho-baliho di luar sana begitu kan ya Saya termasuk pendukung Prabowo pada waktu itu begitu kan ya Ya saya berkeliling begitu kan ya Terus kemudian Men sosialiskan Pak Prabowo Walaupun dulu itu tanpa dibayar sedikit pun ya Terus kemudian Apa namanya Ya ngajak teman-teman sana sini dan sebagainya mereka begitu Dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja ya Ya saya agak mulai kecewa begitu kan ya Bahkan ya di satu sisi mengatakan itulah aslinya Pasangan sombong dan bengis Wow ya Komentar-komentar netizen ini ngeri-geri banget disitu begitu kan Ada yang mengatakan sombong Ada yang mengatakan tidak melihat ya Ketika tidak respect lah disitu begitu kan Periode 2024 ya hanya saja tidak mendukung Pak Prabowo Karena kami muat dengan pasangan Walaupun demikian narasinya jangan begitulah ya Berperasangka baik saja Mungkin beliau saat ini tidak sengaja Atau memang benar-benar tidak melihat saat Anies Baswedan mengulur tangannya Ini beberapa kali loh Pak Prabowo Apa 2019 juga sama seperti itu mereka begitu kan ya Cowapresnya makin tambah pelangak-pelongok Dia bukan sombong tapi apa ini Ya lupa katanya begitu ya Gimana sih padahal itu sudah di depan mata begitu ya Ada yang mengatakan sombong ada yang mengatakan tidak mereka begitu Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya seolah-olah Pak Prabowo ini mempertontonkan sifat pribadi mereka begitu Jadi seolah-olah apa namanya seolah-olah apakah ini tidak melihat Ya karena di depan mata mereka begitu kan Ini sudah dua kali ya yang saat ini begitu Kemarin ada diskusi Kiai Kampung juga sama begitu Mau salaman tapi tidak diterima Bukan tidak diterima apakah tidak melihat begitu kan Inilah ya sebagai edukasi kita bahwa Ambil hikmahnya saja dibalik ini semua mereka begitu kan Atau pada hakikatnya kita yang akan menilai itu semua begitu Mana ya Ya presiden Calon presiden yang baik Dan mana yang tidak baik Mana yang sombong Dan mana yang ambisi dan sebagainya begitu ya Ada yang mengatakan jangan ya sebar-sebar video sampah begini Itu karena Pak Prabowo tidak melihat saja Kejadian begini sering di mana-mana Ya seharusnya ada tim lah disitu dong Begitu kan ya Ini pendukung Prabowo begitu kan Mulai muncul ternyata ya Jadi kalau ada tim ya memperingati Pak Prabowo ya Silahkan peringati begitu kan Ini kan tidak hanya satu kali dua kali Di 2019 juga sama Ketika berhadapan dengan Pak Jokowi mau salaman begitu kan Kemarin dengan Kiai Kampung juga mau salaman seperti itu Coba ya Jangan gerasa gerusu begitu kan Saya melihat di 2019 Para Pak Prabowo dengan sekarang Itu seolah-olah gerasa gerusu terus begitu kan ya Setelah bertemu dengan salaman Mau ganti dengan yang lain begitu Tidak ada interaksi bagaimana begitu kan ya Ucapan selamat kek Ucapan apa namanya Sanjungan kepada yang lain Masa tiba-tiba mau salaman Ya tiba-tiba ganti yang lain Soalnya dipercepat begitu kan Agak gerasa gerusu mereka begitu Berbeda dengan calon yang lain Salaman sambil tepuk-tepuk ya Apa namanya bahunya Wah ini keren ini apa kan Seolah-olah sambungnya seperti itu Kita lihat saja Pak Prabowo disitu begitu 2019 tetap seperti itu Gerasa gerusu bertemu dengan relawannya Agak cepat-cepat begitu Cepat-cepat-cepat disitu begitu kan ya Jadi salaman itu ya Salaman ya seharusnya diingatkan kepada Pak Prabowo Begitu kan ya Salaman dulu disitu begitu Kita tunggu memujilah mereka begitu kan ya Salaman ya santai aja begitu Seperti Anies Baswedan kok Gimana begitu kan ya Ini kan tirulah Anies Baswedan disitu begitu Oke yang mungkin itu ya yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen ya Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Selamat menikmati